Kalian mungkin tidak asing dengan video ini, video yang baru viral beberapa waktu lalu. Video pendek yang menunjukkan seseorang menemukan kucing lucu di tengah hutan. Pertanyaan pun muncul di kolom komentar tentang kucing apakah itu, dan ternyata banyak yang masih belum tahu tentang kucing tersebut. Itu adalah salah satu spesies kucing hutan yang telah hidup sejak jutaan tahun yang lalu, dan katanya akan segera punah. Namun, apa benar akan segera punah? Mari kita cari kisahnya lebih jauh dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai hewan lucu dan gemesin ini. Apa benar kucing itu sudah hidup sejak jutaan tahun yang lalu dan segera punah? Chapter 1. Kenalan sama kucing hutan, gemesin ini Jika kalian sudah pernah lihat video ini yang viral beberapa waktu lalu di sosial media, banyak orang yang masih belum mengetahui kucing apakah itu. Kucing hutan ini biasanya hidup di tengah hutan dan jarang sekali keluar dari tempat persembunyianya. Lalu, itu jenis kucing hutan apa? Kucing yang ada di video tersebut adalah salah satu kucing hutan bernama kucing kubuk atau bahasa ilmiahnya prionamilurus bengalensis. Hewan ini adalah salah satu nenek moyang dari kucing bengal. Kucing bengal sendiri merupakan kucing yang sengaja dikembang biakan untuk menghasilkan pola bulu yang mirip macan tutul dengan menyalingkan kucing kubuk dengan kucing domestik di sekitar tahun 60-an. Sedangkan, kucing kubuk sendiri sudah ada sejak zaman Miosen, yaitu zaman geologi yang berlangsung sekitar 5,3 juta hingga 23 juta tahun yang lalu. Fosil kucing kubuk yang paling tua ditemukan di wilayah Yunani dan Jina. Diperkirakan sudah berusia sekitar 12 juta tahun yang lalu. Jadi, kucing kubuk merupakan salah satu spesies kucing yang paling tua di dunia. Baru tahu kan kalau kucing ini sudah hidup sejak zaman mamut masih hidup, seperti yang ada di video sebelumnya. Kucing kubuk ini memiliki persebaran yang luas di Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri ditemukan di beberapa pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kucing ini juga merupakan hewan karnivora yang bisa memangsa hewan pengerat dan hewan lainnya, seperti tikus, burung, ikan, dan juga reptil. Berdasarkan status konservasinya, kucing hutan ini tergolong sebagai spesies yang resiko rendah oleh IUCN, Persatuan Internasional Untuk Konservasi Alam. Namun, kita masih harus tetap menjaganya karena kucing ini masih terancam oleh hilangnya habitat dan perburuan. Karena kucing ini merupakan hewan liar yang harus dirindungi. Jadi, penemuan kucing kemarin memiliki indikasi bahwa munculnya kucing ke wilayah pemukiman adalah karena terdapat ancaman di habitat aslinya dan membuat ia lari ke area pemukiman. Kucing ini memiliki ukuran tubuh sekitar 30 hingga 40 cm, dengan berat badan 1,3 kg. Pola bulunya ada yang polos, pelang, atau kadang campuran. Karena hidupnya di alam liar, sifatnya cenderung lebih liar daripada kucing pada umumnya, dan teritorial di alam liar. Pergerakannya yang sangat gesit dan lincah, serta dapat berlari dengan kecepatan 60 km per jam, dan kucing kewuk juga dapat hidup hingga 15 tahun di penangkaran. Kita sudah mengetahui bahwa kucing kewuk yang sudah hidup sejak zaman Miosen adalah salah satu nenek moyang dari kucing bengal. Zaman yang sama dengan mamut, kudanil purba, gajah purba, dan harimau bertaring pedang. Zaman ini, mamalia mulai menjadi dominan, dan berbagai spesies baru pun muncul termasuk kucing kewuk ini. Kucing kewuk telah beradaptasi dengan baik untuk bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan. Pergerakannya yang sangat gesit dan lincah membantu mereka untuk menghindari predator, serta untuk berpuru mangsanya, termasuk tikus, burung, ikan, dan juga reptil. Kucing kewuk yang masih hidup di zaman sekarang merupakan salah satu spesies kucing yang paling luas penyebarannya. Dari wilayah Amur di timur, lalu jauh ke Rusia, sampai ke Semalanjung Korea, China, Indochina, Sabkantinan India, lalu ke barat di utara Pakistan, dan selatan di Filipina, dan ke pulauan Sunda di Indonesia. Mereka cenderung lebih suka habitat hutan, tetapi juga dapat ditemukan di kawasan agrikultural. Kucing kewuk ini bukan satu-satunya kucing hutan yang ada di Asia. Ada beberapa spesies kucing yang mirip dengan kucing kewuk, seperti kucing tutul Asia, kucing batu, dan kucing emas. Ketiga kucing ini memiliki pola bulu yang hampir mirip dengan kewuk, namun terdapat beberapa perbedaan yang dapat digunakan untuk membedakan ketiga spesies tersebut. Kucing tutul ukuran tubuhnya lebih besar, sekitar 40 hingga 60 cm, dengan pola pelang yang lebih lebar dan jelas, serta bulu yang lebih bekasar. Kucing batu memiliki ukuran tubuh lebih kecil, sekitar 25 hingga 35 cm, dengan pola yang lebih rapat dan tidak jelas, serta bulu yang lebih halus. Dan kucing emas ukuran tubuhnya sekitar 25 hingga 30 cm, dengan pola pelang yang lebih kecil dan tidak jelas, serta bulu yang lebih pendek dan juga tebal. Cara terbaik untuk membedakan ketiga spesies kucing tersebut adalah melihat dari ukuran tubuh, pola pelang, dan tekstur bulunya. Ketiganya memiliki status konservasi rentan, sedangkan kucing sendiri masih risiko rendah. Mungkin alasan rentannya ketiga spesies itu karena hasil pekawinan antara kucing kucing dan spesies kucing lain yang jarang terjadi. Lalu, bagaimana cara hewan ini bertahan hidup dan bisa bertahan hingga sekarang? Kucing kucing sendiri merupakan hewan yang cukup fleksibel dalam hal habitat. Mereka dapat hidup di berbagai jenis habitat, termasuk hutan, sabana, dan lahan basah. Hal ini membuat mereka dapat bertahan hidup di berbagai kondisi dan lingkungan. Kemampuan yang dimiliki kucing ini untuk berburu juga bisa dibilang sangat baik. Mereka dapat memangsa berbagai jenis hewan kecil dan dapat mengatur populasi hewan pengarat. Hal ini membantu mereka untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Sifat waspada dan teritorial mereka membuat mereka menghindari predator dan melindungi diri dari ancaman, serta berlaku berkembang viak yang fleksibel. Mereka dapat melakukan perkawinan sepanjang tahun, masa berlangsungnya sekitar 65 hingga 70 hari, dan dapat menghasilkan hingga 3 ekor dalam 1 kali ke Aliminang. Hal ini membantu mereka untuk mempertahankan populasinya. Selain cara mereka bertahan hidup, faktor lainnya seperti lokasi juga menguntungkan hewan ini. Hutan hujan tropis merupakan habitat yang paling ideal bagi kucing 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 karena menyediakan supermakanan dan tempat berlindung yang berlimpah. Namun, kucing kucing juga menghadapi berbagai ancaman seperti hilangnya habitat, perburuan, dan konflik dengan manusia. Ancaman ini yang dapat menyebabkan penurunan populasi kucing kukuk atau kucing hutan lainnya. Kita telah membahas sedikit tentang kucing hutan ini. Mulai dari jenis kucingnya, sejarahnya, penyebarannya, hingga cara mereka bertahan hidup dari zaman Miosen hingga Sekara. Hal ini menunjukkan ketangguhan dan adotasi yang luar biasa. Meskipun saat ini mereka masih tergolong sebagai spesies resiko rendah, namun ancaman terhadap habitat dan perburuan ilegal memerlukan perhatian serius. Pengetahuan tentang sejarah, habitat, dan perilaku kucing kukuk adalah kunci untuk mendukung upaya konservasi yang lebih efektif. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, kita dapat berperan aktif dalam melindungi dan memastikan kelangsungan hidup spesies ini. Sehingga gadirannya tetap menjadi bagian yang berharga dalam ekosistem alam. Dan mungkin itu saja video tentang kucing hutan yang gemesin ini, yang ternyata sudah hidup sejak jutaan tahun yang lalu. Jika ada penjelasan yang kurang detail atau keliru, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mencari membahas hewan purba lainnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share konten ini, karena kedepannya channel ini akan membahas hewan-hewan purba yang sudah punah maupun yang masih hidup hingga sekarang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.